Halo, kita kali ini mau berbagi tips untuk mengganti background mengganti background dengan efek yang natural tetap kita akan mencari efeknya natural seperti nyata oke, kita buka file-nya disini saya punya gambar pejalan kaki nah disini saya mau mengambil gambar wanita beserta anjing kecilnya kita mulai dengan menggunakan pen tools kita mencari aman dulu ya, kita mau zoom karena ini detailnya harus kita perhatikan dari ujung kepala hingga ujung kaki oke, seperti ini saja cukup kita pen tools kita harus benar-benar hati-hati untuk mengklik perbagian karena nanti mempengaruhi keseluruhan hasilnya ya, kita pelan-pelan saja memang harus rapi dan disini diperlukan waktu yang lumayan ya dibutuhkan kesabaran ekstra kita harus jeli melihat ini semua lekukan-lekukan seperti ini jangan ragu-ragu untuk mengkliknya disini masih untuk tahap awal masih berapa persen ya ini masih 70% mungkin karena kita kan ada model anjing juga nah, kita kan mau lebih membuat kedekatan si pemilik anjing ya kali akan menjadi lebih baik kalau kita ambil orangnya saja nanti anjingnya bisa marah enggak-enggak ini kita cuma buat perempuan-perempuan saja biar enggak ngantuk ya yang dengerin ya disini baru sampai kaki karena disini harus detail sekali ya kita klikkan seperti ini termasuk apa ini namanya keresek untuk pekal anjingnya mungkin ya kita seleksi dulu kita undo atau ctrl z misalnya ada yang perlu dikoreksi kita koreksi dulu seperti ini memang harus teliti ya harus lebih jeli nah kita sudah mengenai pada gambar anjing namanya black mungkin hitam manis black sweet oke kita lanjut kita lanjut untuk anjingnya sepertinya mudah nah sampai disini kita bisa tarik sampai disini kurang 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 deket ya kita undo saja kita tarik sampai sini sampai sini gak bisa kita harus satu-satu makanya kita zoom baik baiklah kita lanjutkan saja sampai di zoom kan kita detailnya semakin kelihatan ya jadi kemungkinan untuk melesetnya itu jauh kita kita udah naik ke bahu bahu sekarang kita naik ke kepala lebih binatur ya nanti hasilnya biar lebih bagus udah udah lalu di bagian tangan disini juga ada titik-titik yang harus kita hilangkan seperti halnya di kepala tadi lalu di bagian bawah sini jika diperlukan ke detailan oke kalau sudah semua kita zoom zoom out ctrl tabar kecil alt scroll ke atas itu kita zoom out nya dan zoom in sebaliknya lalu kita pilih tools disini to spine kita klik kursor ini ctrl ini dan disini ini juga sudah sudah seleksi semuanya kita harus arahkan ini ya make a selection kita oke make selection seperti ini backgroundnya seperti ini ya kita mau duplikat dulu ya nah ini seperti ini kita mau seleksi kita seleksi kemudian kita mau kasih bagian tepi sini yang kita hapus jadi kita mau pilih select inverse ya baru kita delete kita hilangkan ini dan hasilnya walah lalu tidak lupa di bagian sini dan sini kita juga harus delete oke kita D dulu ctrl D untuk menghilangkan watermark atau menghilangkan garis-garis itu tadi lalu kita ambil select sini atau kita klik bagian sini maupun sini karena tidak ikut terhapus secara otomatis jadi kita gunakan ventures lagi kita gunakan ventures lagi kita zoom kita zoom kita mau hapus ini kita mau ventures sini dan seperti ini klik kanan disini maksudnya klik kanan mark selection kita oke kita hapus ya kita delete begitu dan ini juga bagian atasnya untuk bagian bawah lengannya kita juga menggunakan ventures disini oke kita hapus perlahan karena ini pejonya agak rumit ya kurang rapi untuk bagian tepinya karena kita zoom jadi tidak kelihatan rapi gitu nah karena efek dari zoom tadi lalu kita klik kanan make selection kita oke saja lalu kita delete sudah selesai lalu kita hilangkan garis-garis seperti ini garis-garis betul-betulnya kita ctrl d lalu kita alt scroll sudah jadi dan ini siap kita combine dengan background background lainnya seperti ini seperti ini tadinya seperti ini kita zoom zoom dulu tadinya seperti ini kita hilangkan backgroundnya jadi seperti ini lalu kita mau ambil bagian background yang kita inginkan file open kita mau ambil background ini nah disini saya mau menduplikat background ya disini saya duplikat background lalu lalu kita mau ambil kita select saja kita drag ke bagian sini ya seperti ini nah seperti ini bisa kita ganti dengan berbagai background yang kita inginkan biar lebih bagusnya lagi kita bisa mengatur bayangan dan bisa mengatur berbagai apa ya berbagai pemandangan yang indah mungkin kita bisa taruh di atas tebing yang tinggi dengan membawa anjing atau bagaimana tergantung imajinasi kita dan sesuai keinginan kita aja nah sampai disini sekiranya sudah cukup jelas dan saya rasa mudah untuk mengikutinya nah disini untuk selanjutnya mau di mau ditaruh disini pun lebih pantas disini ya kita juga harus menyesuaikan jaraknya juga look natural gitu kemudian kita mau menyeimbangkan sinar cahayanya kita image adjustment kita masuk ke level nah kita sesuaikan cahayanya juga biar kelihatan lebih natural ke awalnya kan seperti ini tadi ya biar kelihatan natural kita agak turunin ya kontrasnya kita ter kegelapan agak gelap dikit oke disini sesuai aja oke oke segini segini sudah bisa kita sesuaikan juga udah kita oke kita oke aja udah cukup saya rasa ini udah perfect untuk sinarnya memang dari belakang ya jadi kita sesuaikan juga kita oke oke lalu kita tambahkan efek cahaya di bawahnya itu berarti kita mau buat bayangannya kita bayangannya kita gunakan brush tools pertama kita zoom dulu ya untuk memperjelas bayangannya biar lebih menyatu kita gunakan brush oke kita pilih bagian kiri ini untuk besar kecilnya brush bisa kita sesuaikan juga seberapa yang kita butuhkan saja lalu kita pilih trust tool yang hitam ya karena untuk bayangan kita cek di setting dulu oke aman kita tidak menggunakan apa-apa lalu kita brush kita buat agak besar saja untuk px size segini kita buat 50 saja oke 50 brush kita sesuaikan juga dengan gambar dari modelnya alt scroll oke karena sinarnya dari belakang tempat kita kasih bayangannya ke bagian agak depan ya untuk bayangannya kita brush kalau semisal terlalu besar kita ganti ke dua puluhan saja nah seperti ini nah untuk brush nya untuk gambar model anjingnya bisa kita sesuai juga oke kita sesuai saja nah disini kita sesuaikan lalu kita mode self light oh hilang semua kita undo kita brush nya ini brush brush nya ini kita kita mau setting aja ya masuk ke setting untuk bayangannya kita segini kalau segini overlay oke kita anda saja sepertinya gak cocok dengan itu ya jadi jadi kita bisa membuat bayangannya sendiri aja ya kita gunakan brush atau kalau enggak kita habis brush oke seperti ini sudah kelihatan kalau untuk endingnya kita ctrl z kita hilangkan sedikit saja nah seperti ini jadi kita gunakan eraser sedikit biar kelihatan natural nah seperti ini jangan lupa kita simpan file save as ganti background final oke lalu kita save as juga untuk dalam bentuk jpeg biar kita mudah ya kita save kita oke akhirnya ketemu juga ini semua jadi kita bisa mengganti berbagai karakter berbagai karakter model dengan berbagai background nah seperti ini kan look natural kelihatan natural sekali ada pencahayaannya cukup bayang-bayangannya juga dapet nah seperti ini terima kasih sudah menyaksikan tutorial yang saya buat semoga bermanfaat terima kasih untuk partisipasinya tunggu tutorial saya selanjutnya thank you selamat menikmati Terima kasih.